Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu mengertai Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian POSKOTA edisi Rabu 17 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, Satgas Penanganan COVID-19 memprediksi lonjakan kasus COVID-19 gelombang ketiga terjadi di bulan Desember Warga diimbau untuk tidak lalai Hal tersebut disampaikan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen TNI Gani Puarsito yang menyatakan prediksi ini karena berkaca dari tahun sebelumnya Pada waktu itu terjadi peningkatan mobilitas yang tinggi saat perayaan hari besar keagamaan Prediksi terhadap potensi gelombang ketiga di Indonesia itu harus diantisipasi dengan cara menyusun strategi mitigasi Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya terhadap penularan COVID-19 Terlebih, sejumlah tempat wisata yang telah dibuka di masa PPKM level 1 dan juga libur akhir tahun akan segera tiba Berita selanjutnya, berita kriminal 15 bocah menjadi korban pelecehan seksual seorang dosen di sebuah universitas di Jakarta Utara Aksi bejat sang dosen terbongkar, gegara seorang bocah mengadu kepada ibunya Dimana seorang pria berinisial F yang berprofesi sebagai dosen selama ini menjadi predator anak Korbannya dilaporkan mencapai 15 bocah di bawah umur Begitu ketahuan, rumah F di Jalan Camat Gabun, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jakakarsa, Jakarta Selatan Malam di Kepung Warga F digiring dan nyaris digebuki sejumlah warga yang marah Kaposek Jagakarsa Kompol Endang Sukmajaya mengaku mendapat laporan dari masyarakat ada seorang pelaku pelecehan seksual yang diamankan warga Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Setelah mendapat laporan, anggota pun langsung menuju lokasi dan langsung mengamankan F dari Kepungan Masa Berita utama terakhir yang menjadi serotan poskota masih dari serial Kisah Mengenang Masa Hidup Artus Vanessa Angel Almarhumah Vanessa Angel diketahui sudah berkarir di industri hiburan sejak masih belia Tetangga Vanessa Angel Yanti yang tinggal di kawasan Kemayoran Jakarta Pusat mengatakan bahwa aktris FTV itu memang cantik sejak kecil Penampilannya juga tergolong modis untuk ukuran anak-anak Yanti menyebut Vanessa kerap terlihat mencolok jika disandingkan anak sebayanya Derlena yang merupakan Tante Vanessa Angel membenarkan soal pengakuan tetangganya itu Dia pun memperlihatkan foto-foto masa kecil Vanessa salah satunya saat berlibur ke Bali Dia tampil lucu dengan tank top dan kacamata hitam Vanessa terlihat bermain bersama sepupunya Cynthia Menurutnya kecantikan dan gaya Vanessa menurun dari ilusi almarhumah ibu kandung Vanessa Demikianlah beberapa berita menarik yang kami sajikan di Postkota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.postkota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Nara Persada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!